Nah hari ini Lausseluki juga mau menceritakan tentang murid Yesus yang bernama Kleopas dan juga temannya. Mereka juga sedang sedih karena Yesus guru mereka yang baik, pintar mengajar firman Tuhan dan yang berkuasa melakukan hal-hal yang ajaib ditangkap dan disalipkan oleh imam kepala dan orang-orang Romawi. Mereka tidak bisa mendengar dan berbicara kepada Yesus lagi. Bukan hanya itu, sekarang mereka mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan. Kleopas dan temannya sedang berjalan menuju kota Emmaus dengan hati yang sedih. Sambil berjalan, mereka mengobrol tentang kabar yang mengejutkan itu. Yuk kita dengarkan. Kabar ini sungguh membuat aku kaget dan bingung sampai sekarang. Bagaimana mungkin mayat Yesus guru kita tidak ada di dalam kubur? Para perempuan yang pergi ke kubur Yesus mengatakan Yesus sudah bangkit dan hidup. Tapi, apa kamu percaya Yesus benar-benar bangkit? Atau jangan-jangan mayat Yesus dicuri? Orang mati kan gak bisa bangkit. Hmm, dulu Lazarus yang mati bisa hidup kembali karena Yesus. Tapi, kalau Yesus yang mati, apakah dia bisa hidup lagi? Hmm, entahlah. Aku bingung. Anak-anak, ternyata kabar yang mengejutkan di Yerusalem itu adalah bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi, kedua murid ini berpikir Yesus hilang. Mereka bingung apakah Yesus bisa bangkit. Padahal sebelum Yesus disalipkan, Yesus sudah berkata kepada murid-murid bahwa ia mati. Tapi, akan bangkit dan hidup lagi pada hari yang ketiga. Huh, mereka pasti lupa sama perkataan Yesus. Eh, lihat anak-anak. Ada yang datang. Siapa ini ya? Hai, kalian sedang ngobrol apa? Ah, kamu dari mana? Masa kamu belum dengar apa yang sedang terjadi di Yerusalem? Ada apa kabar tentang Yesus? Yesus adalah seorang nabi yang hebat. Ia bisa mengajar tentang firman Tuhan. Ia melakukan banyak hal ajaib. Apa yang dikatakannya benar terjadi kepada bangsa kami. Tapi, para pemimpin menangkap dan menyalipkan dia. Padahal kami mengharapkan dia datang untuk membebaskan bangsa Israel. Yah, dan ini hari ketiga sejak Yesus mati. Para perempuan pergi ke kubur Yesus. Dan mereka tidak bisa menemukan mayat Yesus. Mereka bertemu dengan malaikat yang mengatakan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit dan hidup lagi. Apa kamu percaya? Anak-anak, orang itu menjelaskan dengan sangat sabar. Dan sangat jelas kepada Kleopas dan temannya tentang apa yang tertulis di dalam Alkitab. Yaitu tentang Yesus. Keduanya mendengarkan dengan senang dan bertanya kepada orang itu. Orang itu bisa menjawab semua pertanyaan mereka tentang Yesus. Yesus bukanlah seorang nabi, melainkan Tuhan dan juruselamat manusia. Dia datang untuk membebaskan manusia dari dosa. Wah, ternyata mereka salah mengerti selama ini. Jadi mereka ingin dengar lagi dan lagi apa yang dikatakan orang itu. Sampai tidak terasa hari sudah mulai malam. Perut mereka mulai lapar dan kaki mereka mulai lelah. Maka mereka mengajak orang itu untuk makan bersama-sama dengan mereka. Mereka belum tahu siapa orang itu. Ya ampun, anak-anak, apakah kalian tahu siapa orang itu? Orang yang mengobrol dengan Cleopas dan temannya adalah... Ya, orang itu adalah Yesus. Tentu saja Yesus bangkit dan hidup. Tapi mereka tidak tahu dan tidak kenal sama Yesus. Ya ampun. Ketika mereka makan bersama-sama dengan Yesus, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Barulah mereka sadar di situ siapa orang itu. Mereka kenal bahwa orang itu adalah Yesus. Tetapi Yesus telah menghilang dari pandangan mereka. Cleopas dan temannya sangat senang ketika bisa bertemu Yesus. Juru selamat yang bangkit dan hidup. Lalu cepat-cepat mereka bangun dan pergi menceritakan kepada murid-murid Yesus yang lain. Luar biasa ya cerita ini. Tuhan Yesus, juru selamat yang sudah mati, menghapuskan dosa kita. Benar-benar sudah bangkit dan hidup selamanya. Sungguh Tuhan Yesus berkuasa. Yes!